ngapak kayaknya pernah disisirin aja atas banget sisirin juga rambut ya segera enggak ditolak lalu 80 186 SIM apa berarti enam tahun arti ya saya juga bilang kamu Mas pada nomor pokoknya yang pertama saya bilang kamu perempuan sudah umur begitu masih kerja gitu kalau istri saya sudah enggak boleh kerja itu kalau nggak kerja nggak makan ngerti rumus dari mana enggak kerja enggak makan apaan Hai lohonnya segera segera sore lah hai 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 rumputnya dikikitung si atas itu picok-picok jadi belak Hai harus dipersihkan itu Hai maaf Bang gua nggak berminat gitu ya kamu aja udah segitu umurnya udah nggak bisa keluar lagi kayaknya udah payut juga berarti kan 40 dia 40 40 berapa itu 41 42 42 dia sudah punya anak dua atau anaknya sudah pada bujang punya udah udah mau kerja udah lulus SMK dia tinggal di baik kerja di balik Surabaya atau juga saya enggak mendetail teman atau atau saya enggak pernah mendetail lah kalau bertanya ke cuman sepintas aja tuh cari temen ngobrol gitu cuman jadi jadi unik juga kan Ong saya disuruh istri saya suruh menikah lagi tuh wajah bingungnya kan segeran dikit nggak usut Hai mahasisnya Oh iya udah dari sini bos ya jenglet dari sini udah baru-baru segit separuh banget udah 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 nggak usut ya karena kamu jarang melihat sih memang tinggal serumah sekamar lagi tapi jarang saling pandang tuh jadi begitu segitu ngeliat kaget udah pusu tiap hari entah kumis rambut panjang kalau nggak percaya kita hitung-hitungan waktu aja ya gini namanya suami istri ya itu suami istrinya berapa jam ya kalau misalnya nih orangnya pada sama-sama kerja ya misalnya Hai istri bangun jam setakat 7 ya jam 6 ya jarang soalnya bangun jam lima tuh jarang saya bilang apa adanya bangun jam lima tadi bangun tidur lagi bangun jam lima tidur lagi tuh sama aja bukan bangun cuman melek bentar gitu doang tidur lagi bukannya bangun kencing tidaknya misalnya bangun itu nggak jam 6 ya jam 6 bangun oke dia bangun biasanya nggak ngeliat suaminya dulu yang masih tidur atau suaminya sudah tidak ada di situ ya udah langsung bangun dia langsung ke kamar mandi habis kamar mandi biasanya masak ya nah masak masakan nggak liatin suami tuh suaminya masih tidur atau sudah main burung tidak tahu lanjut-lanjut paling makan makan pun dia sudah makan-makan duluan suaminya makan ya saya makan sendirian dia nggak tahu kemana dia main HP dia lakin HP tuh jadi pandang-padang suami itu sedikit tuh terus lanjut lagi lanjut sampai siang itu misalnya itu istri itu orang kerja atau suaminya yang kerja otomatis jam 8 berpisah atau setengah 8 berpisah nanti ketemu lagi jam 4 atau jam 5 sore gitu itu baru nanti saling pandang lagi sedikit itu itu pun kalau nggak sama-sama sibuk pegang HP lagi jadi waktunya sedikit sekali ketemuan walaupun itu suami istri tinggal serumah sekamar juga itu begitu nah nanti kalau sudah malam sudah malam itu biasanya mungkin kalau kalau nggak melakukan apa-apa gitu kalau tidur saja ya tidur ya merem berarti dua-duanya kemerem biarpun saling nemplok atau bagaimana itu itu merem nggak ada yang melihat dengan merem asli asli merem gitu keculpin kalau misalnya apa namanya mungkin ada kerja lembur gitu ya lembur lah tahulah kalau suami istri lembur itu itu mungkin ada saling pandang sebentar gitu pun itu biasanya pun ada yang laki-lakinya merem terus ada juga yang perempunya merem terus itu sama jadinya nggak mandang gitu ya karena nggak tahu kenapa merem aja tidur jadinya kalau saya merem tidur sudah jadi waktu pandangan sedikit makanya ketika orang suami istri itu harus banyak ngobrol sebetulnya harus banyak sendok guru baru interaksinya banyak nah kalau yang nggak kerja yang sama-sama di rumah pun sama halnya itu ini saya tanya sama kamu ya masak itu tugas siapa tugas suami oke betul terus cari nafkah tugas siapa suami ah ya betul tapi kenapa semuanya yang kamu lakukan itu kayak masak cuci baju kamu lakukan kenapa nggak tahu dari soronya abis turun-temurun perempuan yang ini jadi ikuti itu namanya katanya Queen control Queen control gitu ya Queen control jadi sebetulnya itu pekerjaan laki-laki tapi karena ini perempuan yang mengerjakan gitu supaya mengontrol laki-laki gitu Hai jadinya yang perempuan yang mencuci masak gitu kalau saya yang masak cepat mah lebih cepat dia tiga jam masak kadang nggak mateng saya lebih paling lama satu jam tuh sudah mateng kan udah beberapa menu kalau saya masak anak saya paling demen kalau bilang papa yang masak aja langsung dia tinggal maunya apa sate jadi ya Hai eh sayang beli saya membeli saya masak nyesal cepat itu cepat loh sand beli eh 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 Hai kalau perempuan yang masak lama Hai pesungguha Oh kan enggak beringatnya sini agak ditipisin aja sininya itu kadang-kadang ngirim paket atau apa itu istri yang kirim itu bukan saya tidak mau bekerja saya di rumah saja tidak sebetulnya saya lihat istri kalau di rumah terus saya yang pergi itu manyun aja hawanya jadi saya suruh dikirim si BBM ngantri di SPBU dia sudah sangat demen sekali kasih uang Rp50.000 suruh beli BBM di SPBU cepat berangkatnya daripada suruh diam di rumah marah-marah ya Hai jadi kalau orang tuh heran kenapa tuh malah ibunya yang sering berangkat antar jemput anak sekolah pun ibunya Hai kenapa bukan bapaknya ini ini saya jelaskan kalau ibunya dirumah mulu suruh masak suruh ini terus saya ngantar jemput anak juga dia tuh manyun aja hawanya marah ya kayak bibir diliput tapi kalau sudah sana jalan nanti sekalian balik beli gorengan semangat ya ini orangnya di sini ya Oh iyalah jadi pagi-pagi antara anak sekolah sekarang nanti balik beli gorengan semangat nah tadi saya sana tasnya balik tuh sudah balik tasnya nanti dulu balik jam 1 sudah balik tuh anaknya dia berangkat dan sekarang beli kelapa ya ya semangat dia berjalan-nya kira-kira 10 menit anaknya nyampe sini terus dia aja pura-pura kalau nyari-nyari apa orang kuda aku telepon anaknya udah sampai rumah kamu telepon nggak ada suaranya biasa dimatiin sejadinya nah iya anaknya udah pulang itu tangkati sampai sini dia nanya tasnya udah balik belum karena tasnya udah balik aku potong gaji nyari enak aja gitu hai 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 mermin hai 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 saya coba coba pandang wajah istrinya ya ada ke-15 job saling pandang suami istri jarang ada yang kuat hai 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 langsung kelihatan tail alatnya lah kelihatan bopengnya hai 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 nah segera melang beda tarik susut banget kemana nggak sakit hujan terus-menerus ya pingin liburan mau kemana hujan-hujan mau liburan di pulang liburan kemana dari kemaiin libur terus Hai 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 silapin ada di dompet itu yang potong itu lama sekali tak balik balik-balik ini dia yang potongin juga tapi dia minta bayar nanti lima ribu hai 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 selamat menikmati 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 ngecemblungnya pohon seroknya gundul ngomong-ngomong selamat menikmati kalau ada yang mau tukar tambah ini mau tukar tambah ini lima boleh ganti yang 25 tambah cap tun tapi baju yang beli sama gue suruh tinggal semua jadi bawa orangnya doang ini tinggal bawa karung aja kalau minat ini mangkuk sembarangan kue sampai mana sih aku tinggal atas selamat menikmati hehehe 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 ya hehehe 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 ngambrolinya bagaimana kalau sendal gue satu lagi kasih ya turun gue bedak sini tas kalau gak pakai belak ini lengket semuanya bedak bedak-bedak-bedak kamu sini gondong masih tetap gondong jangan ketsuali tas sekarang gak pakai belakang tanggung pakai gerinda enak banget tuh gue harus kecempelung masih kayak ayamnya kayak udah kecempelung padel tuh masih di atas nolain tuh dia maka berarti tuh dia tuh dia nunduk aja dulu bisa bisa gak bergerak banget habis jodoh pas kita lebih tangga bisa gak masih dikutung saya di belakang ini bergerak bayarnya debit apa transfer maksud kiranya